Crazy Rich Surabaya tersangka TPPU, Rafi Ahmad diduga terima suntikan dana. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Rafi Ahmad akhirnya memberikan klarifikasi. Kalau dikasih hadiah enggak pernah, enggak ada bisnis juga, tapi nanti aku cek lagi ya. Kata Rafi Ahmad dikutip dari Youtube Intense Investigasi. Rafi Ahmad juga tak menampik ia memang kenal dengan sosok Wahyu Kenzo, hanya saja ia pusing dikaitkan ke kasus hukumnya. Sementara ia tak tahu apa-apa. Waduh mana gue tahu trading ATG yang kenal sama Wahyu-nya? Cuma aku tuh kenapa sih semua tuh dikait-kaitkan ke aku? Ujar Rafi Ahmad geregetan. Kenapa sih setiap orang kena itu dikaitinnya ke aku gitu? Aduh imbuhnya seraya tertawa getir. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Diduga nikmati uang penipuan robot training ATG, Raffy Ahmad rancang di penjara 5 tahun. Selebriti, Raffy Ahmad diduga turut nikmati uang hasil penipuan pemilik robot training ATG, Auto Tretol, Wahyu Kenzo. Dugaan itu membuat Raffy Ahmad rancang terkena sanksi penjara maksimal penjara 5 tahun. Pasalnya, Raffy Ahmad diduga menerima hadiah dari istri Wahyu Kenzo, Anggi Maulidia alias Anggi Jasi saat lahiran Raya Zahmalik Ahmad. Tanya itu, Raffy Ahmad disebut sebagai brand ambasador minuman suplemen The Legion Nutrition yang merupakan usaha milik Anggi Jasi. Diketahui, Raffy Ahmad bersama Atta Lilintar dan Stephen William didapuk menjadi brand ambasador dari produk suplemen tersebut. Mereka pun diminta kuasa hukum korban penipuan robot training ATG, Zainul Arifin, mengembalikan uang ataupun barang yang didapat dari Wahyu Kenzo. Tentu mereka, para brand ambasador The Legion Nutrition, menerima sesuatu atau mendapatkan sesuatu untuk itu harus dikembalikan. Ungkapan Zainul Arifin dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Sederet artis tersebut akan melanggar pasal 5 tentang tindak perdana pencucian uang atau KPPU jika tak mengembalikan aliran uang hasil penipuan tersebut. Berdasarkan pasal itu, mereka akan terancang kurungan penjara selama 5 tahun dan membayar ganti rugi senilai 1 miliar rupiah. Karena kalau tidak dikembalikan, maka bisa dikenakan pasal 5 TPU dengan ancaman maksimal 5 tahun dan ganti rugi 1 miliar rupiah sambungnya. Zainul Arifin juga menambahkan Rafiamat menerima hadiah dari Wahyu Kenzo. Rafiamat ada satu lagi tambahan, beliau adalah menerima sesuatu atau menerima hadiah yang diterima dari Wahyu Kenzo dan istri pada saat lahir anak yang kedua jelasnya. Ia menafsir hadiah yang diterima oleh Rafiamat dari Wahyu Kenzo semilai 100 juta rupiah. Zainul Arifin pun kembali menegaskan Rafi untuk mengembalikan barang atau uang yang berkaitan dengan Wahyu Kenzo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton